Lu pade yang di Indo heboh memperdebatkan gue sampai masuk TV, lo tau? Sampai bokap gue dateng interview di TV One itu Nahi, bahwa aku bebas ya, cara orang mengkoreksi sudut Dan diserang secara personal Oh jadi bapak ini tidak mengajarkan alat penetika dan sopan kampus Ya jawabannya tentu tidak ya bos Kok pertanyaan kayak orang yang IG-nya di bawah rata-rata gitu kan Bokap gue tuh orang yang open-minded dan tidak anti-kritik Seperti contohnya ya, gubernur Provinsi Lampung gitu Tidak mengintimidasi itu Terserah anaknya mau ngereok, mau aplaksi, mau opera, wah bebas Terserah dulu gitu Itu video-video yang penting gue bahas dia Just to let you know, gue tuh di Australia kuliah ngambil major public relations and social media So, jadi gue tau caranya hit the trend di Indonesia Walaupun gue posisinya lagi ada di Sydney, Australia Tapi suara gue tetap menggerga sampai konoha Karena gue tau algoritmanya cara si pemerintah yang ngasih kritik Buat AP, gue beretika, buat AP, gue sopan santun sama orang yang gak respect dengan the people Sopan santun AP, sopan santun ngambil dana rakyat gitu maksudnya Gue sopan dengan orang yang sopan gitu Gue kerja di IKEA, ketemu dengan customer What would you like to get today? A hot dog and a veggie dog? Would you like to get a cheese and onion, anti hot dog and a veggie dog? Yes please 4 dollars please Sopan gue, sopan Tapi kalau sama orang-orang yang ngambil hak orang lain Apakah kita perlu sopan santun? Kenal banget Terima kasih telah menonton!